Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya Umi Tire Lestari dari Kota Bogor Pada kesempatan siang hari ini Saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara murid menggunakan Pirdek Yang ditautkan di dalam Google Classroom Caranya adalah Murid kita minta masuk ke Google Classroom Lalu cari kelas yang kita maksud Lalu klik tugasnya Seperti ini Lalu misalnya ingin memberikan komentar sebelum mengerjakan Maka tulis di komentar kelas Tuliskan tambahkan komentar Lalu send Lalu klik Sign in Google Account Tunggu lagi loading Lalu murid bisa juga menambahkan emoticon Apakah dia lagi bahagia Sedih ataupun marah Dipilih Lalu kita tunggu Ini ada pertanyaan awal di dalam Spirdeknya Murid diminta menjawab Maka kliklah answer question Tulis pertanyaannya Jawabannya adalah misalnya saya menulis 5 Lalu so question Nah kita tinggal menunggu respon dari guru kita Nah Ciri ada respon bagaimana di sebelah answer question Itu nanti ada tulisan You have new feedback Satu Itu nanti tinggal dibuka Nah ini guru saya Sudah memberikan respon Sudah memberikan respon Kok 5 Kalaupun kita mau membalas Maka tinggal klik Add another respon Tanda plus Lalu jawab lagi Kan di akutansi 5 bu Ya Lalu kita menunggu lagi Respon dari guru kita Jadi Murid juga bisa Berinteraksi Ini sudah dapat feedback lagi Tadi guru saya menulis Kan ini di mayop Lalu apabila kita mau Memberikan respon lagi Ketik lagi Add another respon Oh iya bu Lupa Ya Jadi seperti itu Nah untuk ke slide berikutnya Kita bisa menggunakan tanda Panah Tapi Ini tadi kepencet Keluar lagi Berarti kita masuk lagi Ya Itu ada tanda panah Di bawah Ke kanan Ke kiri Nah ini pertanyaannya Oh guru saya memberikan materi Perkiraan di mayop Ada 8 Aktifa hutang modal Sampai dengan Ke yang lain Nah di slide ketiga Ternyata guru saya Ternyata guru saya Lupa memberikan pertanyaan Tapi guru saya sudah mencet Bahwa pertanyaannya adalah Perkiraan kelima dari mayop Maka kita memilih Yang mana Ya Sebelum menjawab Murid masih bisa melihat pertanyaan Jadi seperti itu ya Kalaupun tidak berarti nanti Bisa dikunci Bapak ibu ya Jadi seperti itu Nah kita tinggal menunggu Ke slide berikutnya Ini pertanyaannya Ini agak lama Karena tadi Tidak ada pertanyaan Saya minta gurunya menambah Ternyata tidak bisa Tapi sudah diberitahu Bahwa pertanyaannya adalah Perkiraan kelima Di dalam mayop Maka saya akan jawab Yang E Harga pokok Penjualan Ya Sudah selesai Kita tinggal menunggu Nanti guru kita Memberikan nilai Di dalam google classroomnya Ya Bapak ibu Demikian bapak ibu Tutorial penggunaan Peerdeck Dalam google classroom Oleh murid Tampilannya seperti ini Berbeda dengan Ketika kita menggunakan Peerdeck Apabila kita menjadi Guru Mudah bukan Silahkan bapak ibu Mengeksplore Agar Pembelajaran kita Menjadi interaktif Dengan Murid kita Kita ketemu lagi Di tutorial berikutnya Ya Bapak ibu Saya Umiti Rolestari Dari kota Bogor Mohon undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video